uji coba cairan pengendap sakti sistem asam dengan dilebur dan menghasilkan bulion pengen tahu caranya guys ikuti terus video ini angka pertama yang harus saya lakukan yaitu setelah menyaring endapan tersebut di tisu dan sudah saya roasting maka sekarang endapan tersebut saya masukkan kowi dan saya bakar agar pembakaran ini sempurna maka api yang pertama-tama kecil sekali dan harus menghanguskan atau membakar tisu-tisu yang didalamnya ada endapan-endapan tersebut guys setelah tisu-tisu terbakar semua maka langkah yang kedua ya saya tambahkan kaustik soda agar endapan tersebut mencair semua guys dan beberapa kali bisa anda lihat di video ini sam ya tambahkan kaustik soda agar endapan udah dibakar dan cepat mencair guys oke guys setelah ditambahkan kaustik soda dan sudah setelah mencair semua saya tambahkan gula untuk mengikat logam-logam tersebut guys setelah itu saya tambahkan porak atau pitcher agar supaya cepat terjadi pelokaman dan yang pinggir-pinggir itu saya kita tengahkan dan pemberian porak ini jangan terlalu sedikit guys banyak aja tidak apa-apa nanti kalau kelebihan bisa dibuang seperti anda lihat di video ini dan ini logam pengendapan yang pertama sudah jadi guys dan inilah hasilnya ya inilah guys hasil dari super pengendapan sakti uji coba ya guys inilah hasilnya ternyata super pengendapan sakti adalah benar-benar ampuh lanjut break ya ini guys saya akan melepur atau melogamkan dengan pengendapan yang kedua dari super pengendap sakti yang buatan teman saya yang ada di bojonegoro ini dan biasa pertama-tama saya saring dan saringan rendapan tersebut saya masukkan kowi dan saya bakar dengan api kecil dahulu supaya tisu-tisunya tersebut terbakar semuanya guys dan setelah itu saya tambahkan soda api atau kostik soda sedikit demi sedikit agar rendapan yang ada di kowi tersebut pada mencair semuanya setelah mencair semuanya seperti biasa saya tambahkan gula lalu disusul dengan saya tambahkan borak secukupnya guys tapi diingat pemberian borak jangan belit-belit guys banyak juga tidak apa-apa nanti kalau kelebihan dan logam sudah kelihatan nampak bisa dibuang boraknya tersebut di bawah koi ini dan bisa anda lihat di video ini guys ini barusan borak yang kelebihan saya buang di bawah kowi tersebut karena logam sudah kelihatan dan inilah guys hasil logam yang kedua ya ini guys pengendapan ketiga yang akan juga saya lepur dan coba pengendapannya dengan super pengendap sakti punya teman saya yang ini saya uji coba untuk pengendapan yang ketiga ini sama yaitu setelah endapan saya saring dan saya masukkan tisu tisu nya saya bakar dengan api kecil pelan-pelan sampai terbakar semuanya sampai habis guys tisu nya setelah tisu terbakar semuanya sampai habis maka langkah berikutnya saya berikan kaustik soda di endapan di kowi tersebut sampai endapan tersebut semuanya mencair setelah itu saya tambahkan dengan gula untuk mengumpulkan logam-logamnya serta setelah itu saya tambahkan sedikit demi sedikit di endapan tersebut agar endapan tersebut mencair dan terdapat atau timbul logam-logam yang ada di kowi tersebut muncul guys kaya bermanfaat kaya bermanfaat lalu pelit-pelit guys banyak juga anda apa-apa nanti kalau kelebihan air poraknya bisa dibuang di bawah koi tersebut guys dan inilah proses pengendapan cairan sakti yang ketiga yang saya lebur makanya guys ikuti terus jangan skip-skip nanti anda bisa melihat hasilnya logam tersebut apa guys ya ini guys sudah kelihatan logamnya sekarang yang pinggir-pinggirnya saya kumpul-kumpulkan dulu supaya tergabung semua dan kelebihan poraknya saya buang dahulu biar logamnya terlihat jelas guys ya ini guys logamnya sudah kelihatan dan segera akan saya ambil dan saya masukkan air ya ini guys penampakan logamnya logam putih tidak tahu logam apa dan perlu di cek SRF apa ini palladium atau bukan oke guys itu saja kalau memang video ini menurut anda bermanfaat berguna serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol pocok kanan bawah yang berlogo gambar saya terima kasih